Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan mahasiswa kuliah senelukis Advanced Kelas tertinggi di kampus senelukis Painting Explorer Melukis tidak selalu Menggunakan satu panel Melukis bisa menggunakan Dua, tiga, atau Banyak panel Untuk itu kita akan mempelajari Tentang apa itu Diptyk, Triptik Poliptik Yaitu panel Di dalam Seni lukis Jumlah panel di dalam seni lukis Yang nanti kita juga akan melihat Aplikasinya Di karya Mas Ahmad Fauzi Kita juga akan melihat Karya Mbak Huria Husna Dan Alhamdulillah Di kelas sudah ada Mas Hanfal Mas Hanif Malam Pak Deni Maaf belum Kilim karya Masih disambil skripsi dan Kejapak Mas Hanif Semoga skripsinya Lancar Dan bisa lulus Dengan Kum Laude Mas Deku Serita Selamat malam Pak Deni dan Kawan-kawan Ijin belum Store karya dulu Minggu depan Kalau sudah tiba di Jakarta Langsung bikin Dan store lagi Oke Mas Deku Serita Saya tunggu karya Mas Deku Serita Baik rekan-rekan Saya presensi dulu Yang ada di kampus Seni lukis Painting Explorer Kelas Seni lukis Advanced Ada Mbak Huria Husna Dan Mbak Una Selamat bergabung kembali Mbak Una Kita nantikan juga ya Karyanya untuk Pameran Painting Explorer Negeri di Cloud Teman-teman yang sudah Mengikuti Seni lukis Advanced Nanti Bisa Menyiapkan karya ya Mas Fauzi Misalnya Karya lama gak apa-apa Masuk misalnya Karya-karya yang Apa Kemarin itu Layang-layang Itu kan masih masuk ya Masuk Dengan tema ya Layang-layang kan Mencapai Cloud Gitu ya Bisa itu Jika ada Mas Ahmad Fauzi Mas Hanfal Mas Banjir Zaman Mbak Ikhwana Mas Deku Strita Dan Mas Congput Baik rekan-rekan Painting Explorer Kita masuk ke materi Yang akan kita pelajari dulu Setelah itu Kita akan melihat Karyanya Mas Fauzi Kemudian karya Mbak Una Saya sudah siapkan Materi tentang lukisan Dengan panel ganda Diptyk Triptik Dan poliptik Diptyk itu Karya dengan Dua panel Jadi satu lukisan Terdiri dari Satu panel Kalau satu Tidak disebut ya Biasanya Tidak Monotik ya Mungkin bisa saja Monotik Tapi karena Satu karya itu Wajar Satu karya itu Umum Lumrah Di dalam seni lukis Ya tidak disebut Nah ini Karya dengan Dua panel Itu Sudah lama Dibuat Dibuat Dan tidak harus Lukisan ya Teman-teman nanti kita akan melihat Karya fotografi juga bisa ya Tidak hanya Satu panel Atau satu Tafril Ini misalnya Dibuat dengan gading ya Karya Yang ada di Bizantium Bizantium itu Disebut juga Romawi Timur Ini Tahun 506 Masehi 506 Masehi Ini berarti Sudah sangat lama Sekarang berapa 2024 Berarti sudah 150 tahun yang lalu Sorry 1500 tahun yang lalu Ini karya Diptik ya Dua panel Ini Kontemporer Karyanya Andy Warhol Tahun 1962 Meskipun 62 ya Kita belum lahir Tapi ini Disebut Seni Rupa Kontemporer Atau Paling tidak ya Gerakan-gerakan Pop art Ini ya Ini karya pop art Itu Mulai disebut Karya-karya yang Ya Sebenarnya Kontemporer Tidak Kontemporer Banget ya Kalau dalam artian Kontemporer Sebenarnya ya Tetapi kalau Di dalam Perjalanan Seni Rupa Ini sudah Masuklah di Karya-karya Akhir-akhir Modern Sampai nanti Masuk ke Postmodern Ini karyanya Andy Warhol Akrilik Dikanvas Nah Di dalam Karya Diptik ini Dua panel ini Andy Warhol Memanfaatkan Dua panel ini Bagaimana Ini tetap Satu Nada Atau Dua panel ini Ada kesinambungannya Tetapi Berbeda Untuk Untuk apa Dibuat Satu Panel Kalau Untuk apa Dibuat Dua panel Kalau Satu panel Haja Bisa Jadi Membuat Dua panel Itu Tidak Hanya Karena Kanvasnya Tidak Sampai Jadi Banyak juga ya Lukisan-lukisan besar Itu dibuat Dengan Beberapa Panel Tetapi Kadang Tidak Dibtik Tidak Dibtik Triptik Atau Poliptik 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 Bisa jadi Poliptik Poliptik Poli Banyak Tik Panel D Dua Tik Panel T Tiga Tik Tiga Panel Ini Dua panel Yang Satu Dibuat Berwarna Yang Satu Dibuat Hitam Putih Andi Warhol Memang terkenal Sebagai Pop Art Atau Populer Art Kemarin Sudah kita Pelajari Figurnya Juga Figur Yang populer Saat itu Madeleine Monroe Dan Yang Sebelah Kiri Kirinya Kita ya Itu Berwarna Sebelah Kanan Hitam Putih Yang Mengingatkan Kita pada Teknik Fotokopi Ini Dengan Akrilik Tetapi Seperti Fotokopi Kalau Saat itu Tahun 1962 Fotokopi Termasuk Teknologi Yang Yang Mutakhir Juga Ini Tampak Seperti Fotokopi Yang Yang Sini Wajar Terus Terlalu Gelap Terlalu Terlalu Terang Ini Bagaimana Mengolah Dua panel Dengan Cara Yang Satu Dengan Yang Lain Dibedakannya Kita Juga Akan Melihat Nanti Selain Untuk Perbedaan Visual Kadang Perbedaan Panel Seperti Ini Untuk Menunjukkan Cerita Yang Berbeda Atau Cerita Yang Berkelanjutan Jadi Semacam Penggunaan Panel-Panel Di Dalam Komik Komik Itu Pergantian Panel Adalah Pergantian Adegan Alhamdulillah Mas Jiko Kita Menarik Gimana Kalau Jijer 5 Atau Sampai 10 Ya Pak Nanti Kita Akan Lihat Politik Politik Atau Banyak panel Politik Politik Bukan Politik Politik Itu nanti Bisa Banyak panel Nanti Mas Khuset Bisa Mengolahnya Apalagi Karyanya Mas Khuset Kan Sangat Mungkin Untuk Dibuat Seperti Ini Mbak Khurya Khusna Hadir Pak Deni Saya Sudah Kirim Satu Baik Mbak Khurya Khusna Tadi Saya Sudah Melihat Karya Mbak Khurya Menarik Nanti Kita Akan Bahas Juga Karya Mbak Khurya Khusna Ini Kalau Kita Lihat Ini Bisa Kita Perkirakan Besarannya Besarannya 2 meter Lebih Sedikit Kali 1 1 meter 40 cm 1,4 48 mm Ini Ketika Di Display Seperti Ini Ini Di Tate Modern Di Museum Tate Nah Ini Menarik Bangsi Bangsi Memang Seniman Yang Cerdas Dia Selalu Menarik Dalam Menggunakan Karya-karyanya Bahasa Ungkapnya Nah Ini Kita Lihat Ini Panelnya Persegi Persegi Nah Ini Ada Satu Segini Dua Segini Karena Ini Backgroundnya Putih Jadi Ini Dua Panel Terus Masih Di Figura Menjadi Satu Panel Nah Ini Menariknya Bangsi Dia Bisa Memberikan Kesan Jauh Ini Seperti Stensil Tekniknya Stensil Seperti Yang Juga Digunakan Banyak Bangsi Membuat Stensil Aslinya Dia Di London Kelahiran London Banyak Membuat Karya Di Sana Dia Juga Membuat Beberapa Stensil Beberapa Tahun Yang Lalu Di Palestina Ini Figur-figurnya Seperti Ini Juga Yang Mendambakan Kebebasan Nah Ini Si Anak Kecil Ini Melepas Balon Cinta Nah Balon Cintanya Ini Terbang Tinggi Nah Untuk Menampakkan Bahwa Itu Sangat Tinggi Dia Menggunakan Panel Yang Berbeda Jadi Seakan-akan Disini Ada Jarak Jarak Antara Satu Panel Dengan Panel Yang Lain Ini Seakan-akan Tidak Hanya Sejauh Ini Tetapi Sangat Jauh Terbang Balon Cintanya Terbang Karena Adanya Perbedaan Panel Ini Dia Memang Cerdas Jadi Untuk Apa Dia Memakai Dua Panel Untuk Memberikan Kesan Jauh Misalnya Seperti Itu Ini Berbeda Misalnya Dibuat Satu Panel Anak Kecilnya Dengan Balon Ini Jarak Sekian Ini Beda Kesannya Ketika Dengan Dua Panel Ini Dia Memang Cerdas Si Bang Sebenarnya Panel Ini Sudah Muncul Di dalam Pameran Painting Explorer Kemarin Kemarin Yaitu Karyanya Mas Dek Kucerita Exploration 37 Ini Juga Besar 2 Meter Kali Satu Setengah Hampir Satu Setengah 2 Meter Lebih Hampir Satu Setengah Cat Akrilik Dan Speedol Diptiknya Mas Dek Kucerita Ini Sama-sama Kita Lihat Ini Mas Kuceritanya Sedang Ngedram Pas Pembukaan Pameran Lukisan Painting Explorer Kedua Disrupsi Membumi Di Kuat Kopi Taman Tirta Jogja Nah Ini Menarik Diptik Nah Nanti Kita Akan Melihat Karyanya Mas Ahmad Fauzi Ini Menghitung Diri Nanti Pembahasannya Nanti Ini Hanya Menunjukkan Bahwa Mas Ahmad Fauzi Memakai Diptik Dua Panel Untuk Untuk Tugas Malam Ini Nah Sekarang Kita Lihat Diptik Saya Baca Dulu Komentarnya Mas Kaget Saya Memang Mas Kestrita Sudah Menerapkan Apa yang Sudah Terjadi Di dalam Dunia Seni Lupa Kadang Seniman Itu Tidak Sadar Kalau Dia Melakukan Apa Yang Sebenarnya Di Dalam Secara Seni Lupa Itu Ada Istilah Teknisnya Ini Bagus Ini Merupakan Ekspresi Berkesenian Yang Tidak Sekedar Mengikuti Menarik Mas Ahmad Fauzi Juga Hadir Alhamdulillah Waalaikumsalam Hadir Pak Mohon Maaf Baik Sekarang Kita Triptik Mas Mas Fauzi Tadi Sudah Lihat Ini Nanti Kita Bahas Lagi Mas Ini Hanya Contoh Aja Sekarang Kita Ketriptik Atau Saya Perlu Menyampaikan Ini Ini Terkait Dengan Pertanyaannya Mas Ahmad Fauzi Di Jabri Ini Begini Biar Kita Taudul Ini Jabri Mas Ahmad Fauzi Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat Siang Pak Pak Mohon Maaf Mengganggu Saya Mau Bertanya Kalau Lukisan Dua Panel Seperti Ini Apakah Kedua Panel Tersebut Harus Nempel Apakah Boleh Saja Memakai Jarak Antara Dua Panel Tersebut Asalkan Tidak Terlalu Jauh Ini Pertanyaannya Apakah Panelnya Itu Harus Berdekatan Atau Bolehkah Memakai Jarak Oke Kita Lanjutkan Contoh 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 Yang Ada Ini Misalnya Ini Berdekatan Ini Di Atas Dengan Di Bawah Kalau Pertanyaan Ini Agak Berdekatan Ada Jaraknya Ini Agak Ada Jaraknya Juga Nah Sekarang Kita Lihat Karya Yang Lain Nah Kalau Triptik Tiga Panel Yang Paling Terkenal Ini Karyanya Karyanya Hironomus Bos Saya Pernah Membuat Materi Khusus Tentang Ini Lukisannya Hironomus Bos Yang Ini Bisa Dilipat Sinya Ini Bisa Ditutupkan Depannya Itu Gambar Ketika Bumi Ini Belum Diciptakan Dalam Perspektif Alkitab Bumi Belum Diciptakan Terus Dibuka Nah Disini Cerita Ketika Di Surga Adam Dan Hawa Di surga Dalam Perspektif Kristiani Terus Di tengahnya Itu Kehidupan Di dunia Terus Yang Di paling Kanan Ini Kehidupan Di Neraka Kehidupan Di neraka Ini ada yang Mengatakan Kehidupan Di surga Terus Disini Kehidupan Di neraka Nah Rikan-rikan Kalau Tadi Yang Misalnya Kalau Yang Ini Perbedaan Visual Antara yang Berwarna Dan hitam Putih Kalau Yang Ini Membuat Permainan Jarak Agar Terkesan Sangat Jauh Nah Kalau Karyanya Hieronomous Boss Ini Perbedaan Panel Itu Untuk Menunjukkan Jalannya Cerita Sebagaimana Yang Tadi Saya Katakan Seperti Yang Ada Di Dalam Komik Dari Dulu Sekarang Kedepan Nah Gitu Ini Menunjukkan Tiap Panelnya Itu Merupakan Cerita Yang Berbeda Nah Ini Karya Kontemporer Karyanya Francis Bacon Three Studies Of Lucian Freud Sigmund Freud Lucian Freud Tahun 1969 Ini Tiga Dengan Jarak Yang Cukup Lebar Ini Karyanya Ketika Di Lelang Di 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 mana Ini Kristis Kalau tidak Salah Di Kristis Ini Termasuk Karya Yang Sangat Mahal Dikatakan Triptik Ini Karya Yang Paling Mahal Nah Ini Besarannya Sekian Biar Kita Tahu Ukurannya Nah Ini Yang Seperti Saya Katakan Tadi Tidak Hanya Untuk Lukisan Tetapi Juga Untuk Karya Karya Lain Seperti Di Fotografi Baik Sekarang Kita Lihat Poliptik Seperti Yang Ditanyakan Mas Khuset Tadi Dengan Mengatakan Jejer Lima Atau Sepuluh Karya Baik Mas Siap Lanjut Pak Jadi Mikir Pengen Bikin Yang Jejer Lima Oke Menarik Kalau Kita Explore Terus Konsep Konsep Atau Hal-hal Yang Ada Di Dunia Senil Memang Bisa Memicu Kreatifitas Kreatifitas Baru Nanti Kita Lihat Yang Poliptik Kalau Mas Gostrita Mau Lima Atau Sepuluh Sekaligus Bagaimana Seniman Seniman Kontemporer Memakai Poliptik Yang Berbeda Dengan Yang Karya-karya Seni Tradisional Wah Mantap Mas Kus Belum Pak Ije Mikir Cari Idenya Semoga Habis Poliptik Mau Tanya Pak Kalau Lukisan Lukisan Menggunakan Panel Yang Cekung Cembung Itu Boleh Apa Tidak Saya Kepikiran Bagaimana Kalau Sebuah Lukisan Itu Melengkung Boleh 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 Sangat Boleh Dulu Waktu Saya Di Kampus Isi Gamping Kan Ada Lukisan Yang Melengkung Melengkung Lama Itu Saya Masuk Situ Sudah Ada Kalau Tidak Salah Tinggal Mahasiswa Asri Akademi Seni Rupa Sebelum Isikan Asri Akademi Seni Rupa Terus Menjadi S3 SRI Sekolah Tinggi Seni Rupa Asri Terus Baru Isi Itu Sudah Ada Lukisan Melengkung Tidak Pak Semangat Pak Kus Mas Amat Klawi Aromanya Mas Kus Mau Bikin Rusuk Lagi Saya Tunggu Di Tempat Kita Mau Pameran Di Loman Park Hotel Kalau Mas Kus Bikin Yang Kayak Kemarin 5 Ada Nanti Saya Carikan Tempat Yang Khusus Untuk Maskos Kalau Mau Bikin Yang Sebesar Itu Sekarang Kita Lihat Poliptik Ini Kita Awali Karya Tahun Lama Ini Karya 1478 Berarti Masih Masa-masa Renaissance Cuma Ini Renaissance Awal Kadang Disebut Proto Renaissance Proto Renaissance Itu Memang Lukisannya Mulai Ada Unsur Realistik Unsur Perspektif Tapi Belum Benar-benar Serialistik High Renaissance Masa-masanya Leonardo Da Vinci Ini Karyanya Herman Roth Yang saat itu Tentu Da Vinci Belum Belum Berkarya Belum Lahir Ini Berberapa Panel Ini Yang besar Satu Dua Tiga Empat Ini Bisa Ditutup Nah Yang satunya Ini Terdiri Dari Empat Belak Bawahnya Masih Ada Lagi Ini Berpanel Panel Jadi Karyanya Tidak Hanya Dua Atau Tiga Tapi Bisa Poliptik Banyak Panel Nah Sekarang Kita Lihat Ini Di Dunia Kontemporer Ini Bahkan Tidak Hanya Lukisan Ini NFT NFT Ini Monitor Tidak Ada Keterangannya Tetapi Saya Duga Ini Adalah Monitor Karena Ini Pameran NFT Monitor Seperti TV Yang Di Display Di Ruang Pamer Ini Di Finish Finale Yang Itu Menampakkan Tiga Karya Dengan Perbedaan Wana Nah Ini Malah Banyak Laki Ini NFT Oleh Bipol Bipol Itu kan Yang Bikin Itu kan Apa Namanya Munyuk Ketek Kera Ini The First Five Thousand Days By Bipol Berarti Berapa Ini Lima Ribu 5.000 Panel NFC Banyak Banyak Jadi Tidak Hanya Satu Dua Tiga Banyak Banyak Panel Di Dunia Kontemporary Nah Ini Mungkin Bisa Menginspirasi Mas Khusrita Karyanya Duty Gorn Future Futurism Nah Cara Menempelkannya Ini Pertanyaannya Mas Ahmad Fauzi Bisa Macem-macem Ditumpuk Kesana Ditaruh Disini Kecil Disana Antara Satu Dengan Yang Lainnya Berbeda Ukuran Itu Bisa Memungkinkan Nah Ini Misalnya Ini Bahkan Ditaruh Di Lantai Cara Displaynya Gimana Ditaruh Di Lantai Masih Ditygol Juga Ini Nah Ini Beda Lagi Ditygol Malah Dindingnya Ini Dinding Galerinya Ini Diciprati Bagian Dari Karyanya Jadi Nuku Lukisannya Kalau Sak Dinding Galeri Enggak Dibeli Ininya Terus Pajang ke Kolektornya Diciprati Disana Juga Bisa Nah Itu Teman-teman Kalau Pertanyaannya Mas Fawji Adalah Apakah Harus Nempel Enggak Bahkan Begini Yang 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 Ini Sekarang Saya Pengen Apa Ya Mas Fawji Itu Seringkali Bertanya Tentang Apakah Harus Begini Apakah Harus Begitu Teorinya Bagaimana Harusnya Rumusnya Bagaimana Di Dalam Dunia Seni Murni Fine Art Berbeda Dengan Yang Di Kria Kemarin Itu Di Denia Fine Art Yang Semangatnya Adalah Kreativitas Itu Justru Mencari Yang Berbeda Yang Dicari Adalah Yang Berbeda Kalau Sudah Ada Seperti Itu Cari Yang Berbeda Misalnya Gini Kalau Triptik Yang Lain Atau Diptik Yang Lain Itu Dipasang Begini Atau Tadi Ada Yang Begini Bisa Jadi Begini Bisa Mengiring Begini Bisa Mengiring Gini Atau Yang Satu Dipasang Di Langit Langit Yang Satu Di Lantai Misalnya Gitu Tapi Harus Di Ruangan Khusus Tentu Hanya Kalau Seperti Itu Harus Dikondisikan Dengan Galeri Yang Memang Sudah Terbiasa Men Display Karya Karya Yang Tidak Konvensional Misalnya Di Display Begini Atau Yang Satu Di Dinding Begini Yang Satu Begini Nah Gitu Di Pojokan Pojokan Harus Ketemu Wah Misalnya Begini Bisa Jadi Antara Satu Dengan Yang Lain Itu Apa Namanya Tidak Harus Seperti Itu Kalau Di Contohnya Tadi Misalnya Begini Kita Bikin Begini Misalnya Yang Satu Begini Yang Satu Begini Gak Bapa Jadi Kalau Bisa Malah Mencari Yang Berbeda Beda Nah Misalnya Nanti Mas Mas Poyi Punya Tiga Lukisan Yang Kanvasnya Seperti Seperti Layang-layang Itu Mungkin Bisa Dijadikan Satu Karya Satu Display Yang Satu Di Atas Yang Satu Agak Ke Atas Seperti Layang-layang Yang Terbang Sungguhan Itu Bisa Termasuk Untuk Pameran Painting Explorer Ketiga Di Negeri Di Cloud Itu Nanti Mas Mas Bisa Menampilkan Tiga Layang-layang Itu Dengan Display Yang Unik Itu Menarik Itu Kita Tunggu Aca Siapa Tau Mas Setuju Untuk Pameran Negeri Di Cloud Memamerkan Itu Layang-layang Sampai Ke Awan Juga Itu Malah Ide Yang Menarik Baik Kita Akan Melihat Karya Mas 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 Cari Ide Semangat Oke Sekilas Mikir Yang Nempel Bertumpuk Ternyata Sudah Ada Gak Apa Kalau Sudah Ada Gimana Caranya Bikin Yang Sama Tetapi Visualnya Berbeda Itu Kan Sudah Sesuatu Yang Berbeda Dibolong Jika Pernah Saya Bikin Lukisan Dibolong Baik Kita Lihat Dulu Karyanya Mas Ahmad Fauzi Ini Karya Mas Ahmad Fauzi Dan Ini Karyanya Mbak Hurya Husna Kita Lihat Dulu Karena Pembahasan Kita Tentang Dua panel Ini Mbak Kuna Mengirim Beberapa Menit Sebelumnya Oke Saya Baca Nama Ahmad Fauzi Judul Menghitung Diri Ukuran 88 cm X 80 cm Nah Kalau Dua panel Ditulis Ini Jadi Ukurannya Satu Panel Satu Berapa Satu Berapa Gitu Ya Terus Atau Begini Keseluruhan Terus Ditulis Dua panel Gitu Dua panel Atau Diptik Gitu Juga Boleh Ukuran Keseluruhan Diptik Atau Diptik Masing Masing Diptik Atau Dua panel A Sekian Sekian Kalau Itu Sama Atau Yang Satu Ukurannya Sekian Yang Lain Ukurannya Sekian Nah Terus Materialnya Cahit Akrilik Di Dua panel Kaca Cermin Nah Nanti Saya akan Membahas Tentang Ini Kaca Cermin Ini Ini Sebenarnya Bisa Menjadi Pembahasan Tersendiri Tapi Nanti Saya Akan Membahas Khusus Untuk Karyanya Mas Ahmad Fauzi Yang Memakai Kaca Cermin Tahunnya 2024 Cabik Contennya Menghitung Diri Terlebih Dahulu Menghitung Diri Terlebih Dahulu Lebih Baik Sebelum Tangan Dan Otak Kita Sibuk Menghitung Orang Lain Menghitung Panca Indra Dari Mulai Mata Tangan Kaki Mulut Dan Seterusnya Mana Yang Lebih Banyak Digunakan Untuk Hal Benar Atau Salah Lebih Banyak Di Posisi Hitam Atau Putih Mohon Arah Hanya Pak Baik Ada Dua Hal Masalah Masalah Panelnya Dulu Mengapa Mas Ahmad Fauzi Memakai Dua Dua Panel Nah Kan Begini Ini kan Ada dua Sudah pas Dari Seki Kontennya Ada yang Satu Menghitung Orang Lain Yang satu Menghitung Diri Nah Terus Ada dua Juga Yang satu Hitam Yang satu Putih Nah Sekarang Mana yang Lebih Baik Yang Benar Atau Yang Salah Lebih Banyak Di Posisi Putih Atau Hitam Jadi Yang Mau Gini Ini Belum Terlalu Jelas Apakah Panel Yang Satu Menghitung Orang Lain Mungkin Karena Dicoret Ini Yang Salah Yang Hitam Tapi Kalau Lihat Seperti Ini Hitam Putih Masih Terlalu Sama Atau Yang Sini Menghitung Orang Mungkin Ini Maksudnya Menghitung Mata Menghitung Diri Lebih Baik Sebelum Tangan Dan Otak Kita Sibuk Menghitung Orang Menghitung Panca Indra Dari Mata Tangan Kaki Oh Iya Ini Berarti Menghitung Diri Menghitung Diri Bagaimana Matanya Tangannya Kakinya Mulutnya Telinganya Itu Banyak Berbuat Salah Atau Berbuat Baik Banyak Hitam Atau Putih Ini Mencoba Merenung Menghitung Dengan Sepertinya Ini Tetesan Air Mata Terus Yang Yang Satu Ini Menghitung Orang Lain Ini Yang Menghitung Orang Lain Semuanya Menuding Ke Orang Lain Berarti Sudah Sudah Oke Dari Bahasa Visual Sudah Oke Mungkin Tadi Kalau Hitam Putihnya Tadi Untuk Menyimbolkan Baik Dan Cenderungnya Hitam Cenderungnya Hitam Kalau Memang Tadi Yang Putih Baik Yang Hitam Buruk Misalnya Gitu Nah Yang Disini Cenderung Putih Misalnya Cenderung Putih Lukisan Lukisan Yang Cenderung Ke Arah Putih Terus Ini Lukisan Lukisan Yang Cenderung Awan Yang Cenderung Ke Arah Hitam Hitam Berarti Belap Terus Beberapa Ada Cahaya Itu Berarti Bahasa Visual Nah Sekarang Ada Hal Penting Yaitu Ini Mas Cat Akrilik Di Panel Kaca Cermin Ini Mas Fauzi Meng Menghilangkan Hal Yang Sangat Esensial Di Dalam Karya Ini Yaitu Untuk Apa Melukis Di Atas Cermin Ketika Cermin Tidak Nampak Ketika Cermin Itu Sama Sekali Tidak Dieksplorasi Iman Iman Banget Nah Sebenarnya Dulu Saya pernah Memberikan Tugas Mas Blayu Juga Sudah Memberikan Apa Memberikan Menggarap Tugas Yaitu Seketsa Di Kertas Bekas Kemasan Seketsa Di Kertas Bekas Kemasan Itu Untuk Apa Untuk Menyadari Bahwa Di Kertas Kemasan Itu Ada Visual Yang Khas Yaitu Misalnya Saya masih Ingat Mas Ahmad Fawyi Membuat Di Kardus Yang Kardus Ada Sobek Yang Kardus Ada Lengkungan Lengkungan Nah Itu Di Explorasi Nah Ini Melukis Di Cermin Tetapi Cermin Tampak Eman Apalagi Cermin Tadi Menjadi Bagian Dari Tema Kan Menarik Bagaimana Menghitung Diri Dulu Sebelum Menghitung Orang Lain Menghitung Diri Dengan Cara Bercermin Itu Menarik Jadi Bisa Jadi Begini Yang Ini Yang Di Sebelah Sini Misalnya Orang Ini Ada Bolongan Cermin Atau Beberapa Cermin Masih Menampak Atau Kalau Masukkan Konsep Misalnya Disini Ada Cermin Jadi Ketika Ada Orang Nonton Itu Orang Yang Melihat Dan Bercermin Disitu Adalah Bagian Visual Dari Karya Ini Wah Itu Malarik Sekali Wah Ini Bahwa Orang Yang Melihat Itu Sedang Bercermin Melihat Kesalahan Diri Sendiri Sebelum Melihat Kesalahan Orang Lain Wah Itu Sangat Menarik Jadi Cermin Cermin Ini Dinampakkan Atau Pada Ornamen Ornamen Ini Dikerok Menghasilkan Cermin Yang Menarik Cermin Jadi Masih Kampak Termasuk Disini Figur Orang Orang Ada Yang Sebagian Cermin Sangat Artis Nah Kalau Lukisan Cermin Bisa Jadi Dilukis Di Dupannya Sekarang Kita Ngomongin Tentang Material Ini Kalau Akril Dicermin Kemungkinan Besar Gampang Lepas Gampang Tetel Karena Tidak Ada Daya Serap Cermin Terhadap Akril Bisa Dikletek Biasanya Kalau Cermin Itu Pakai Cat Kayu Atau Ada Cermin Juga Ada Tetapi Kalau Misalnya Tidak Pakai Cat Cermin Dia Pakai Cat Kayu Ada Dua Jenis Dulu Saya Pernah Membuat Tugas Tugas Di Isi Itu Karya Seni Apa Lupa Tapi Saya Pernah Membuat Memang Tugasnya Membuat Lukisan Kaca Gitu Itu Kacanya Jadi Kaca Cermin Gitu Lewat Belakang Cermin Itu Dikerok Saya Masih Ingat Itu Jadi Cermin Tetap Ditampakkan Ditampakkan Ada yang Kelihatan Terus Dikerok Belakangnya Agak Susah Dulu Kalau Tidak Salah Ada Teman-teman Juga Yang Pakai Cairan Tertentu Lupa Saya Namanya Itu Disiramkan Julu Terus Dikerok Tapi Saya Cenderung Mengerok Secara Manual Saya Kerok Terus Dari Belakangnya Di 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 Warnai Nah Itu Menarik Karena Kita Melukis Dari Belakangnya Kan Kalau Yang Ada Dua Yang Satu Kaca Bening Biasa Berarti Melukisnya Biasanya Kalau Yang Tradisional Wayang Besok Saya Coba Sampaikan Suatu Saat Materi Tentang Lukisan Cermin Lukisan Kaca Kalau Kacanya Itu Kaca Bening Itu Berarti Tidak perlu Dikerok Itu Lukisnya Terbalik Kalau Nulis Kayak Ambulan Itu kan Terbalik Karena Biar Bisa Dibaca Dari Spion Nah Itu Nulis Kalau Ada Tulisannya Terbalik Kayak Kita Membuat Seni Grafis Seni Cetak Nah Cara Penggarapannya Juga Terbalik Kalau Misalnya Misalnya Seperti Ini Ini Kan Hijau Tua Semakin Lama Hijau Muda Putihnya Terakhir Kalau Di Cermin Cermin Yang Kaca Itu Putihnya Dulu Putihnya Yang muda Terakhir Ditumpukkan Yang Gelap Nah Kalau Dengan Cermin Wajah Menarik Jadi Ada Yang Cermin Cermin Disisakan Ada Yang Dikerok Terus Nanti Yang Dikerok Seperti Melukis Di Kaca Biasa Nah Gitu Jadi Ini Emang-emang Lukisan Di Cermin Kok Tidak Menampakkan Cermin Untuk Apa Melukis Di Cermin Yang Terjadi Malah Apa Nah Ini Karya Seperti Ini Dengan Figura Seperti Ini Sangat Tidak Enak Ini Termasuk Karya Kontemporer Bahasa Ungkap Kontemporer Dalam artian Karya Sekarang Biasanya Kan Yang Pakai Figura Seperti Ini Kan Lukisan Lukisan Pemandangan 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 Model Sukaraja Itu Kan Ini Tidak Enak Ini Figuranya Sama Sekali Tidak Nyambung Dengan Karyanya Kelihatan Figuranya Memperburuk Karyanya Ini Tampak Kampungan Figuranya Kecuali Tadi Cermin Nya Muncul Memang Untuk Menunjukkan Bahwa Ini Adalah Bagian Dari Cermin Yang Biasa Dipakai Misalnya Seperti itu Dan Mungkin Masih Bisa Diakali Misalnya Dicet Putih Semuanya Ini Kan Ada Emas Dengan Ukiran Ukirannya Ini Tidak Menarik Apalagi Nanggung Ini Ada Celepretan Disini Seperti Ini Tidak Enak Ini Figuranya Sama Sekali Tidak Enak Bersih Karena Cet Putih Ganti Kalau Ini Ganti Sudah Menjadi Hilang Cermin Nah Kalau Ini Pengen Menunjukkan Bahwa Ini Adalah Cermin Ya Cermin Masih Ada Pertahankan Figura Ini Tapi Figuranya Nanti Bisa Di Respon Gitu Ya Oke Itu Untuk Mas Ahmad Fauzi Saya Baca Dulu Mana Ini Cari Ide Dulu Mas Sekilas Mikir Yang Nempel Tadi Sudah Ya Siap Om Selamat Berselancar Dunia Ide Mas Kesita Itu Akriliknya Langsung Dengan Kaca Om Kalau Pakai Kaca Harusnya Pakai Cat Khusus Betul Kalau Gak Salah Kalau Pakai Akrilik Gampang Lupas Dan Mudah Ditarik Seperti Lim Kering Yang Nempel Di Kaca Betul Sekali Pak Pak Mohon Maaf Itu Sebenarnya Pakai Ornamen Itu Ada Bagian Cermin Yang Masih Terekspos Namun Karena Foto Gak Terlalu Dilihat Oh Gitu Berarti Mungkin Ada Bagian Yang Yang Perlu Lebih Ditampakkan Kalau Di dalam Foto Ini Memang Belum Tampak Cermin Belum Tampak Cermin Belum Tampak Mungkin Terlalu Banyak Yang Tertutup Ini Belum Tampak Penggunaan Cermin Atau Memang Betul Fotonya Tadi Tapi Kalau Saya Lihat Dari Sini Cermin Belum Terlalu Tereksposi Malah Agak Banyak Juga Kalau Dilihat Kasat Mata Oke Mungkin Karena Coba Kita Lihat Yang Ini Juga Tidak Terlihat Ini Ya Semoga Aslinya Jauh Lebih Menarik Cermin 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 Memantulkan Yang Nonton Itu Menjadi Bagian Visual Cermin Memantulkan Yang Nonton Itu Bisa Di Deklorasi Kalau Dilihat Secara Kasat Matah Ada Kelap Kelip Oke Nah Saya Berarti Belum Berani Menilai Ini Mas Amat Fawji Karena Saya Belum Mungkin Saya Salah Duga Satu Dari Foto Ini Belum Tampak Ini Cermin 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 Dua Dari Pegurannya Sangat Tidak Menarik Pegurannya Sangat Sama Sama Sali Tidak Menarik Cobalah Pegurannya Di Respon Ini Terlalu Nanggung Ini Ada Ada Yang Kena Cepretan Sedikit Ada Yang Enggak Kalau Bagusnya Dibersihkan Misalnya Di Z Putih Celepretnya Ini Misalnya Keluarin Aja Sekalian Misalnya Misalnya Ini Semua Di Z Putih Tetapi Bagian Orangnya Ini Keluar Jadi Keluar Nah Itu Lebih Enak Misalnya Ini Figurannya Ini Bersihkan Putih Tapi Janganya Ini Keluar Nah Gitu Itu Tampak Lebih Ini Lebih Enak Oke Saya Komentari Aja Idenya Menarik Idenya Menarik Idenya Menarik Terus Tadi Bahasa Ungkapnya Bagaimana Antara Yang Benar Salah Tadi Yang A B Hitam Putih Tadi Akan Lebih Menarik Lagi Kalau Karena Ini Diptik Dibedakan Antara panel Satu Dengan panel Yang lain Idenya Menarik Satu Ide menarik Belum Dinilai Belum Dinilai Karena Master windnya Itu Akan Lebih Menarik Next Di video Sekilas 5-10 Dt Ohm Jadi Kelihatan Next Di video Sekalian 5-10 Dt Ohm Jadi Bisa Kelihatan Oke Menarik Juga Ide Mas Keserita Jadi Kita Bisa Melihat Cermin Oke Sekarang Kita Lihat Dulu Karyanya Mbak Khurya Husna Kita Baca Dulu Nama Khurya Judul Satu Piring Saja Tahun 2024 Ukuran 42 x 59 4 cm Bahan Tinta Cina Cat Guas Dan Cat Air Di Kertas Subyek Menternya Indahnya Luar Angkasa Karena Kesesuaian Benda-benda Luar Angkasa Bergerak Sesuai Orbitnya Sehingga Terlihat Indah Begitu Pula Manusia Sebaiknya Tidak Keluar Dari Keharusannya Kewajibannya Sebagai Manusia Dan Tidak Keluar Dari Fitrahnya Agar Dunia Lebih Indah Kontennya Keseratahan Adalah Sifat Yang Tidak Seharusnya Dimiliki Manusia Karena Kemampuan Kita Dalam Menikmati Sesuatu Terbatas Digambarkan Dengan Segudang Beras Digambarkan Dengan Segudang Beras Dan Sepiring Nasi Walaupun Kita Punya Segudang Beras Yang Akan Kita Nikmati Sendiri Pada Akhirnya Kita Hanya Bisa Merasakan Kenikmatan Pada Sepiring Nasi Sepiring Nasi Saja Setiap Kali Makan Setelah Itu Kita Akan Kekenyangan Dan Piring Berikutnya Tidak Terasa Nikmat Lagi Satu Karya Ini Menarik Dari Segi Visual Menarik Kekuatan Goresannya Sebagaimana Yang Biasanya Dapat Digarap Dengan Menarik Oleh Mbak Una Dan Juga Beberapa Teknik-tekniknya Ini Juga Asik Ya Baik Ada Ini White on White Mungkin Dry Brush Asik Sekali Ini Juga Permainan Komposisinya Permainan Aerial Perspektifnya Dan Terutama Bagaimana Membuat Center of Interest Dengan Meja Nah Dan Temanya Menarik Ya Segudang Beras Seperti Ini Tetapi Sebenarnya Yang kita Perlukan Hanyalah Satu Piring Nasi Aja Ya Meskipun Kita punya Segudang Beras Kalau Satu Piring Sudah Kenyang Ya Apa Artinya Segudang Beras Itu Ini Menarik Namun Dari Segi Konsep Dari Segi Konsep Dulu Ini Ada Hal Yang Membingungkan Dan Tidak Nyambung Tidak Koheren Pertama Mbak Hurya Usna Ini Ngomong Tentang Luar Angkasa Luar Angkasa Yang Indah Dan Serasi Orbit Orbitnya Kok Bisa Keluarnya Beras Nasi Tidak Ada Sama Sekali Luar Angkasanya Ini Belum Nampak Kalau Misalnya Mbak Hurya Usna Mau Ngomong Bahwa Problem Piring Sepiring Nasi Dan Segudang Beras Ini Ada Di Luar Angkasa Kita Kita Perlu Menambahkan Misalnya Di Background Ini Ada Objek Objek Yang Menampakkan Luar Angkasa Yang Biasanya Latar Belakang Yang Gelap Terus Ada Bulan Planet Planet Biasanya Ada Planet Seperti Karyanya Kemarin Di Kuliah Seluruh Placement Itu Kan Mas Saya Carikan Mas Siapa Namanya Mas Eko Nah Mas Eko Itu Membuat Ini Satunya Membuat Penari Di Luar Angkasa Nah Itu Terasa Luar Angkasanya Terasa Kita Lihat Dulu Nah Ini Nah Ini Mas Eko Ini Ini Terasa Ini Contact Luar Angkasanya Terasa Nah Kita Lihat Ini 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 Luar Angkasa Konteks Bahwa ini Ada di luar Angkasa Terasa Misalnya Ada Planet Yang Di Dekatnya Piring-piring Tadi Terus Ada Background-backgroundnya Seperti asteroid Dengan Background yang gelap Misalnya Seperti itu kan Ada hubungannya Ini Sama sekali Tidak tampak Sama sekali Tidak tampak Hubungan Antara Sepiring nasi Dengan Segudang Apa Segudang Beras Tentang Luar Angkasa Jadi Begini Kalau Kita Apa Simpulkan Ini Sebenarnya Subject Meternya Yang Awal Ini Menarik Hal Yang Menarik Bahwa Luar Angkasa Itu Indah Semuanya Orbitnya Itu Sesuai Fitrah Jadi Mengitari Jadi Tampak Menarik Indah Yang Kedua Ini Juga Menarik Konsepnya Bahwa Keserakahan Kita Hanya Butuh Satu Piring Nasi Meskipun Ada Segudang Menarik Ini Dua Menarik Tapi Tidak Sambungannya Tidak Koheren Antara Konsep Terutama Subject Matter Dengan Kontennya Tidak Tidak Ada Ketak Kaitan Tapi Kalau Kita Nilai Ini Aja Kita Nilai Visualnya Ini Ini Menarik Kecuali Ini Kecuali Kakinya Ini Ini Kakinya Kakinya Meja Ini Terlalu Pendek Gini Ini Bagaimanapun Bentuknya Realistik Bagaimana Cara Membuat Karung Karung Beras Realistik Bagaimana Cara Membuat Piring Membuat Wadah Ini Semuanya Realistik Maka Mestinya Ini Memakai Hukum Realistik Kalau Kita Lihat Ini Miring Seperti Ini Nah Harusnya Ini Disini Nah Ini Terlalu Pendek Kakinya Nah Ini Miring Miring Segini Mbak Kuria Nah Ini Jadi Jatuhnya Disini Kalau Bayangannya Disini Terlalu Pendek Terus Yang Kedua Tampak Yang Dua Putih Ini Dua Putih Ini Masih Terasa Menutup Masih Terasa Menutup Kesalahan Berbeda Dengan Putih Putih Yang Disini Enak Putih Putih Ini Disini Masih Enak Nah Kalau Yang Ini Kayak Mengkoreksi Nah Itu Kadang Apa Kita Kalau Enggak Apa Si Mengoreksi Seperti Itu Tapi Bagaimana Menyambung Dengan Yang Lain Bisa Jadi Digores Secara Secara Ekspresis Juga Secara Sepuntan Juga Seperti Garis-garis Ini Soal Gitu Ya Agar Ngambung Nah Ini Seperti Ini Berbeda Sendiri Unsur Sepuntanitas Garisnya Tidak Terlihat Baik Saya Baca Dulu Ya Mungkin Pak Kudia Husna Iya Pak Baik Terima Mantap Mbak Husna Center Of Interest Langsung Nedang Itu Memang Sangat-sangat Menarik Strategi Membuat Warna Diantara Grayscale Seperti ini Enak Dan Ditempatkan Pada tempat Yang enak Ini Mbak Kriyansna Baik Pak Terima kasih Arah Setelah Setelah Dipikir Memang Tidak Nyambung Siap Nanti Saya Perbaiki Tidak 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 Perbaiki Mbak Bikir Lagi Aja Tidak Tidak Ini kan Secara Jadi Begini Memang Ada Dua Ketika Misalnya Ketika Saya Ngajar Tugas Akhir Tugas Akhir Antara Karya Dengan Konsep Yang Dituliskan Nyambung Jadi Ada Dua Kemungkinan Tiga Pertama Adalah Kalau Tidak Nyambung Yang Diperbaiki Adalah Lukisannya Yang Diperbaiki Lukisannya Akan Nyambung Dengan Tulisannya Atau Yang Diperbaiki Tulisannya Akan Nyambung Dengan Karyanya Sesuai Mana Yang Diinginkan Nah Bismillah Atau Dua-duanya Lukisannya Sama Tulisannya Diperbaiki Nah Kalau Ini Tidak Perlu Diperbaiki Ini Mending Bikin Lagi Bikin Lagi Bikin Lagi Sekaligus Nanti Biar Untuk Ini Semakin Banyak Karya Semakin Kemungkinan Untuk Pameran Yang Negeri Diklot Akan Semakin Banyak Makasih Om Kus Siap Om Terima Kasih Masukannya Makasih Pak Kus Mbak Kudia Oke Rekan-rekan Itu ya Kita nilai Ini Nah ini Ini agak Sesuanya Dari visualnya Dulu aja Kita komentari dulu aja Nilainya begini Belum Ada Koherensi Antara Subject Matter Dengan Konten Untuk Visual ya Ini berarti nilai visualnya ya Kita lepaskan dari Subject Matter Konsepnya tadi ya Untuk visual Untuk visual Nilai Ya Tadi ya Persoalan-persoalan Ini ya Ini yang Ini mengganggu ini Terus mungkin Bisa diperhatikan lagi Ini Mungkin Kalau ini Terasa terlalu turun Mungkin disini Perlu ada sedikit Aksen tertentu ya Untuk mengimbangi Agar Komposisinya Tidak terlalu turun Mungkin ada Sedikit ya Lebih tipis dari ini Biar tampak Lebih menggunung lagi Apa namanya Tumpukan-tumpukan Berasnya Sedikit Sedikit ya Agar ini Tidak terasa Terlalu turun Ini Masih terasa Terlalu turun nih Terlalu luas Ini yang atas Ya Ya ini BA BA plus BA plus BA plus BA plus Berarti BA plus 83 83 Oke 83 Saya kembalikan Baik Rekan-rekan Penceng Explorer Kita cek ya Di email Belum ada Tambahan Oke Baik Rekan-rekan Penceng Explorer Itu kuliah kita Malam ini Pak Di WA Saya kirim video Sama foto Maaf Dadakan Belum Maklum HP-nya Belum terlalu canggih Oke Kita lihat ya Kita lihat Di WA Oke Mana Oh Ini ya Coba kita Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Dadaan Ini Saya coba Kirim Sama foto Kacanya Yang terekspos Baik Kita lihat dulu ya Semoga bisa Terlihat ya Kadang Gak bisa Nah ini dia Mana ini Oh ini ya Celara-celara Wah ini belum terasa Ini mas Belum terasa Ini Oh ini ya Ini Oke Oke Ini ya Oh ya Menarik Menarik Oh baik Baik Ya Bagus Oke Iya 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 Asik Oke mas Oke Baik Baik Oke Oke Nah Berarti Ini aja Variasi 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 besar kecilnya Apa namanya Besar kecilnya Cermin Variasi Besar kecilnya Cermin yang ditampakkan Ini kan cerminnya Baru kecil-kecil ya Baru untuk Apa namanya Ornamen-ornamennya Nah coba Di beberapa Apalagi ini kan Ini ya Apa Akrilik ya Masih bisa main kerok juga ini Main kerok Misalnya yang putihnya ini ya Ini apa tuh Burung apa Misalnya ini putihnya ini Kwasi Kerok Gitu ya Menampakkan Menampakkan Ini ya Cerminnya Oke Kita nilai lah ya Sekarang karena sudah Kita nilai dulu ya Idenya Melaik Ya Satu kita Menilai idenya Juga Tetapi Secara Eksekusi Memang Masih belum Ini ya Satu Eksplorasi lagi Kacanya Dua Perhatikan material ya Perhatikan material Ketika Akrilik ketemu kaca Seperti yang disampaikan Mas Gus tadi Ketika Cobalah Memperhatikan Figura ya Figuranya itu Cari yang enak Atau Kalau memang Ini khas Figura cerminnya Tadi Cobalah Diekspos Lebih terasa lagi Cerminnya Gitu Mas Mas Ahmad Fauzi Ini Nilainya Apa ya Ya A belum B lebih Ya BA BA plus BA plus BA plus Oke BA plus Plus Karena Ide cerminnya Itu menarik Ide cerminnya Menarik 86 Oke Mas Fauzi Kalau Mau ya Mas Kalau mau Bisa Mengirim Negeri Negeri Eh sebentar Tugas keberapa ya Eh bukan ini Ini kan placement Yang di Trend Menani caranya Ditugas Ke Ini ya Atau nanti Saya kirimkan Apa Google Formnya Tapi Disini dulu Boleh Disini dulu Boleh Ditugas Ke Mana ya Sudah pernah kok Saya tulis Nah ini Tugas ke 66 Tugas ke 66 Ini kan Untuk Pameran Lukisan Planting Explorer Ketiga Negeri Dicode Nah ini Yang Kalau mau Kalau mau Yang Apa Namanya Layang Yang layang Layang Yang dikirimkan Disini Oke gitu Mas Walji Dan teman-teman Ada Pertanyaan lagi Nggak Mana ini Baik Terima kasih Sama-sama Mbak Kuria Mas Kos Terima kasih Om Walji Ide-nya Dengan kaca Dan Mbak Kuria Referensi Teknis Lanjut Maskos Bisa Saya pernah Menyampaikan dulu Material Wah itu Dipakai Di eksplorasi Untuk Astraknya Maskos Menarik Itu bisa Macem-macem Kaca Aluminium Kayu Itu bisa Masuk Untuk Menambah Keunikan Keunikan Teknis Siapa Laksanakannya Pelan-pelan Ngerokoknya Om Takutnya Bisa Mengelupas Ngeroknya Kok ngerokok Ngeroknya Iya Eh kemungkinan Ngerokok Kemungkinan Ngerokok Karena memang Tidak Menyatu Siap Om Insyaallah Saya ngirim Pak Dan pakai Tafri layangan Namun Waktunya Masih Oke Masih lama Masih lama Tapi kalau misalnya Sebelum Pameran Sudah laku Ya Bisa bikin lagi Yang unik Baik Renggan-renggan Painting Explorer Itu kelas kita Malam ini Terima kasih Sudah mengikuti Kuliah ini Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ikuti Pameran Lukisan Painting Explorer Ketiga Negeri Diklau Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer Kampus Online Berbasis Youtube Membership Ikuti Pameran Lukisan Painting Explorer Ketiga Negeri Diklau Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer Kampus Online Berbasis Youtube Membership Ikuti Pameran Lukisan Painting Explorer